Menyebalkan banget dan sangat membuang-buang waktu Emosi karena menurutnya apa yang ia kerjakan seperti sia-sia Kadang kita merasa down, stress, banyak pikiran dan juga unmotivated Tetapi karena kita lagi pembelajaran jarak jauh, pasti buat kita itu jadi jarang banget Sampai di suatu hari aku tuh bener-bener hektik banget Aduh, bong-bong tenaga gue banget Halo teman-teman, kami dari OSIS MPK SMA Negeri 50 Jakarta Akan membahas atau menceritakan tentang tema Keluh kesah, suka duka, menjalankan organisasi di saat pandemi atau PJJ Anggota organisasi yang sulit dihubungi Hal ini membuat kami para anggota lainnya begitu resah Dan semakin sulit menjalani program kerja yang sedang dilaksanakan Menurut saya perilaku ini harus dihilangkan Karena jika Anda sudah siap menjalani organisasi Seharusnya Anda juga siap siaga untuk mendapatkan informasi Serta kegiatan-kegiatan yang mendadak Dalam hal ini tentunya saya pernah berpengalaman Dan saya pernah menemukan orang yang seperti ini Dan menurut saya ini menyebalkan banget Dan sangat membuang-buang waktu kami dalam menjalankan program kerja tersebut Salah satu pengalaman aku dalam berorganisasi itu Sudah satu orang yang susah banget emang untuk dihubungin Sampai dia let respon bahkan berhari-hari Dan pas ditanyain alasannya cukup jelas Masalah internal Tapi menurut aku anggota organisasi yang susah dihubungin Sampai let respon yang berhari-hari itu merupakan salah satu halangan yang cukup besar Dalam berorganisasi Jadi organisasi kemungkinan tidak akan berjalan lancar Juga proker-proker yang akan dijalani Kehilangan motivasi kerja di organisasi Jujur pasti semua orang sempat merasakannya Salah satu faktornya adalah kurangnya apresiasi kerja yang diberikan kepada anggota Dan ketidaksesuaian penilaian kinerja Sehingga anggota menjadi kurang percaya diri dalam bekerja Serta tidak pede dalam mengutarakan pendapat Sampai kadang anggota menjadi sedikit emosi Karena menurutnya apa yang ia kerjakan seperti sia-sia Nah jika anggota sudah mulai seperti itu Anggota harus mengingat kembali apa tujuan mereka memasuki organisasi tersebut Dan susahnya masuk organisasi Saya harap para pemimpin harus lebih mengapresiasi kinerja para anggotanya Agar anggota merasa nyaman bekerja di bawah pimpinannya Dan tidak kehilangan motivasi kerja di organisasi Terima kasih Kehilangan motivasi kerja di dalam organisasi itu pastinya aku pernah sih Dan untuk alasannya itu buat aku biasanya itu gara-gara mental aku Tentunya kan mental kita itu gak bisa selalu stabil dan bagus terus kan Kadang kita ngerasa down, stress, banyak pikiran dan juga unmotivated Akibatnya ngelakuin kegaitan yang bahkan bisa kita lakuin sehari-hari itu Udah susah Dan kalau misalnya kayak gitu Buat ngerjain kerjaan organisasi itu pasti susah banget kan Makanya profesionalisme itu dibutuhkan banget Kita harus bertanggung jawab sama kewajiban kita Tapi kita juga gak boleh memaksakan diri Kita bisa minta tolong ke teman lain Atau enggak tolong untuk bantuan Dan mungkin untuk mempererat dan mengerti satu sama lain Kelimpin atau anggota organisasi itu sendiri bisa saling ngecek koordinasi satu sama lain Dan dengan begitu kalau ada yang khususan bisa dibantu dan pekerjaannya tidak tertinggal Juga support dari sesama pasti bisa membuat keadaan orang tersebut jadi lebih baik dan termotivasi lagi Aku ingin sharing tentang kekreatifitasan yang harus lebih ditingkatkan saat menjalankan organisasi saat PJJ Apalagi kita OSIS MPK yang notabene masuk ke dalam suatu organisasi Pasti saat ingin melakukan suatu proyek itu butuh banget ide-ide atau kekreatifitasan dari berbagai macam orang Bukan hanya dari satu pemikiran saja Tetapi karena kita lagi pembelajaran jarak jauh Pasti buat kita itu jadi jarang banget tukar cerita atau sharing cerita kepada orang lain Yang membuat kita itu jadi gak bisa mikir tentang sudut pandang dari orang lain Maka dari itu cara kita untuk mengembangkan bakat kita Dengan cara melakukan hal-hal yang kita suka Bakat minat yang kita suka Dengan itu kita dapat menemukan benih-benih kekreatifitasan yang belum pernah kita coba Halo semuanya jadi aku bakalan sharing mengenai pertanyaan kreatifitas yang harus terus ditingkatkan Dalam menjalankan organisasi saat PJJ Nah di masa PJJ ini untuk mengembangkan atau menjalankan suatu program kerja itu bukan hal yang mudah Butuh banyak teroboh usaha dan kreatifitas yang harus terus berkembang Salah satunya yakni dalam bidang komunikasi Nah dimana ini merupakan hal yang penting untuk perjalanan suatu program kerja Terkhusus dalam mencari media yang tepat, benar, dan menarik untuk terus membangun komunikasi Mengembangkan ide serta menggabungkan saran yang inovatif dalam sesama anggota Jadi kita harus meningkatkan kemampuan terus mengeksplor serta membuat media online yang sekiranya dapat menjadi tempat Atau menjadi lahan untuk kita berkomunikasi agar organisasi terus berjalan secara baik, berstruktur, dengan keterbatasan yang ada Aku pernah susah banget bagi waktu antara PJJ juga organisasi Sampai di suatu hari aku tuh benar-benar hektik banget dimana aku harus ikut ulangan di saat itu juga Dan setelah itu aku harus ikut rapat juga ini di saat yang bersamaan dan aku benar-benar bingung banget gimana solusinya Sampai aku kepikiran untuk ikut ulangan dulu karena bagi aku sekolah itu nomor satu Dan setelah itu aku bisa join untuk rapat organisasi Dan dengan begitu aku jadi tau nih jadi gimana Solusinya itu adalah membuat time schedule Nah kalau kalian udah tau waktu-waktu kalian harus ngapain aja Kalian bisa buat to do list itu agar kalian lebih produktif Membagi waktu antara organisasi dengan sekolah Kalau menurut aku membagi waktu antara organisasi dengan sekolah itu susah-susah gampang sih Jadi balik lagi ke time management masing-masing orang Tapi kalau menurut aku pribadi ya misalkan aku dari pagi sampai jam 12 siang itu aku fokus sekolah nih Nah sisa dari itu waktu aku free tapi aku ada hal-hal lain yang harus dikerjain Nah paling di malam nih biasanya kayak ada rapat-rapat OSIS kayak gitu Tapi misalnya ada apa namanya ada hal suatu hal yang urgent Aku itu misalkan ada rapat OSIS sama ada ujian kayak gitu Aku akan menentukan skala prioritas kayak gitu Kalau kosah gue ketika mencari peserta lomba untuk suatu broker itu banyak banget Contohnya kayak kita mengadakan suatu lomba dan mereka ini gak minat Karena mereka nganggap kalau lomba yang kita ada yang ini itu gak bermanfaat dan juga efisien Apalagi sekarang ini kan lagi online dan mereka ini kayak nganggap Aduh mau buang tenaga gue banget kalau gue ikut lomba padahal hadainya langsung berapa Tapi justru dengan hal itu bikin gue dan teman-teman gue semakin semangat buat cari peserta Susahnya mencari peserta saat menjalankan program kerja Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini Nah menurut pandanganku mereka ini para peserta males mengikuti lomba Karena mereka harus melakukannya secara virtual melalui zoom meeting apalagi di rumah masing-masing Nah ini menjadi salah satu alasan dari malesnya para peserta Karena mereka ketika lomba mereka tidak bersama teman mereka untuk melakukan suatu lomba tersebut Dan ini bisa menjadi istilahnya PR untuk kita anggota organisasi Dalam meyakinkan para peserta untuk mengikuti lomba yang kita adakan Terima kasih